Dan ini udah turun harga guys, di open jadi Rp27.500.000 Kita langsung sedikit aja Oke lanjut guys, ada mobil Xenia cuma Rp50.000.000 Seperti apa kondisinya kita langsung cek aja Di open di harga Rp50.000.000 nih guys Cuma Rp50.000.000 temen-temen berkesempatan mendapatkan Swift di Balai Lelangsun ini dengan mengikuti lelangnya Ini di open cuma Rp50.000.000 guys Jadi banyak banget mobil cuma Rp50.000.000 di Balai Lelangsun untuk lelang event berikutnya Jadi buat temen-temen yang tertarik di depan kita ada Honda City GD8 1500cc Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Buat temen-temen semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelangsun nih Dan kita akan coba mereview unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya Di Balai Lelangsun nih guys Dan kita akan coba screening unit-unitnya ini lumayan termasuk murah ya Mulai dari Rp20.000.000an Buat temen-temen yang ingin tahu tentang Balai Lelangsun Cek aja di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelangsun Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Untuk temen-temen mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21 Oke guys, ada unit-unit apa aja Kita langsung screening Temen-temen ikutin video ini sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat temen-temen semua Oke guys, kita mulai langsung dari mobil yang di depan kita nih Mobil Rp20.000.000an Yang unsold dan sekarang sudah turun harga Nah ini adalah Honda Civic Genio 1600cc manual transmission Tahun 1993 warna abu-abu seperti ini Dengan pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin Eksteriornya menurut gue agak kurang Interiornya kurang sedikit ya Mesinnya terkategori juga kurang nih Karena overheating nih guys Jadi untuk saat ini kondisinya terverifikasi ini adalah kondisi direct Dan ini sudah turun harga guys Di open jadi Rp27.500.000an Kita langsung sedikit aja screening Mobil Rp20.000.000an yang ada di depan kita ini adalah Civic Genio Dengan kondisinya memang sudah agak sedikit pendek ya Ground clearance-nya Velgnya sudah modifan seperti ini atau gantian Velg kaleng dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%an Di bagian luarnya nih eksteriornya sudah banyak kusam Dan ada beberapa karat-karat ya di bagian catnya dan retak-retak nih Lalu untuk di bagian headlampnya ini juga sudah mengusam nih kalau menurut gue Sedangkan ada beberapa bagian juga yang sudah retak-retak di bagian fender dan juga bempernya Sisanya sih nut-nutnya masih terkategori cukup presisi Kita cek sedikit di bagian belakang Ini sudah ada cat yang rusak juga nih di bagian bagasinya Nah eksterior bagasi ini sudah rusak Untuk di bagian stop lamp ini masih terkategori cukup ya Lalu untuk bagian sisa-sisanya ini masih oke Kaca belakang sudah divoger belum ada sensor parkir atau kamera mundur Lalu untuk di bagian sisi sebelah kanan masih terbilang presisi nih guys Coba kita sedikit intip bagian interiornya Oke ini adalah bagian interiornya Door trimnya warna putih yang sudah di retrim ini agak kusam Terus ini sudah soft touch ya jadi jauh 93 dan ini sudah kulit Ini adalah bentuk dari joknya blue dulu seperti ini guys Dengan kondisi setirnya ya seperti ini nih Sudah agak ngelupas-ngelupas Ini adalah klaster meternya sporty seperti ini Dengan odometernya sudah di 253 ribuan Head unitnya single din seperti ini Layout dashboard seperti ini Agak kotor ya Dan ini adalah bagian plafonnya Lalu ini adalah jok belakang Nah ini sudah dimodif juga untuk di bagian sisi Cuma di bagian interior sih agak sedikit cukup ya Kalau menurut gue ya harus butuh di salon kembali Dan ada beberapa yang harus di retrim Oke guys ini yang sudah turun harga di depan kita Ini ada Honda Civic Genio 1600cc tahun 93 manual transmission Warna abu-abu seperti ini dengan odometernya tadi kita lihat di 200 ribuan ya Pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin Eksteriornya menurut gue agak kurang Interiornya masih C Dan mesinnya terkategori kurang karena ini masuknya ke overheating ya Sekarang sudah turun harga di open di harga 27.500.000 Buat yang tertarik teman-teman langsung hubungi balere langsung guys Oke guys berikutnya ada mobil 40 jutaan langsung kita screening aja Di depan kita nih ada Honda City GD8 1500cc tapi ini yang tipe IDSI tahun 2004 guys Warna abu-abu seperti ini dengan pajak mati di bulan Mei 2018 kemarin Sayang nih jadi salah satu PR ya Eksteriornya katanya C interior C mesin terkategori di C Dan ini di open di 45 juta rupiah nih guys Coba langsung kita screening aja ya Nah ini di bagian eksteriornya sudah agak kusam sih kalau menurut gue ya Keliatannya disini warna silver Tapi ini harus butuh dicuci poles lagi Ada beberapa juga cat yang sudah rusak Headlamp sudah agak sedikit mengening yang di bagian sebelah kanan depannya Kalau sebelah kiri masih lumayan Lalu di bagian velgnya sudah gantian seperti ini guys Kondisi bannya nih yang agak disayangkan Sudah agak menipis ya Jadi harus diganti Lalu untuk di bagian sisinya nih masih terkategori cukup presisi ya Untuk di nut-nutnya Selanjutnya kita cek di bagian quarter belakang sebelah kiri Ini sudah cukup renggang Jadi clapnya nih sudah harus diganti Karena ini harus ada di repair lagi nih Lalu kita cek guys di bagian sisi belakangnya Stop lampnya nih masih terkategori cukup ya Belum ada sensor parkir di bagian belakangnya Lalu ini catnya sudah agak sedikit mengusam aja Ini bagian sebelah kanan dari belakang Ada beberapa baretan-baretan kasar Agak kurang lapis sih guys Ini di bagian presisi di quarter dan juga bumper Nah kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanannya sih Masih terkategori cukup ya Coba kita intip di bagian interior Nah ini adalah di kondisi bagian interior Transmisi otomatis seperti ini Dengan kondisi jognya trimnya agak kusam Door trim sedikit kusam Plaven agak kusam Head unitnya sudah tidak ada guys Jadi head unitnya diganti lagi penyimpanan seperti itu Nah lalu di bagian dashboardnya Ini kurang lebih seperti ini Setirnya agak sedikit mengusam Tapi kondisi di bagian interior Cukup sih hanya saja butuh di salon kembali Biar lebih oke lagi Oke guys Jadi buat teman-teman yang tertarik di depan kita Ada Honda City GD8 1500cc yang tipe IDSI Automatic Transmission Tahun 2004 guys Sayang pajaknya mati di bulan Mei 2018 Eksteriornya menurut gue C interior C Mesin terkategori di C arah ke D tapi ya Dan disini di open di 45 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Buruan guys Langsung cek di Balere Langsun Oke guys Selanjutnya berikutnya di depan kita Ini ada Honda Jazz Nah ini ada Honda Jazz 50 jutaan Langsung kita cek aja Jazz IDSI Automatic Transmission Tahun 2006 Dengan kondisi pajak mati di Januari 2019 kemarin Jadi salah satu PR nih guys Eksteriornya menurut gue C interior C mesinnya Terkategori di C Cuma nanti kita akan screening lagi Ini di open cuma 50 juta rupiah Kita langsung screening aja Kalau di bagian eksterior ya Kalau kita lihat ini sudah ada beberapa kusam Dan juga cat yang rusak Headlamp agak sedikit menguning Tapi masih terkategori cukup Kalau di bagian velgnya sudah gantian Bukan OEM lagi Dengan kondisi van kurang lebih sekitar 30%an Masih terbilang cukup presisi Untuk nut-nutnya Tapi untuk di bagian bumper dan fendernya Wajar ya Kurang presisi dan juga agak renggang Bagian sisanya sih masih cukup oke ya Sisanya quarter bumper nih juga Sedikit kurang presisi Untuk sebelah kanan belakangnya Nah kalau kita cek nih Di bagian sisi belakangnya Spoiler pernah ada Cuma sudah dilepas nih guys Jadinya sudah ada bekas seperti ini Di bagian belakang sudah pasti divoger Swiper masih ada Dan ada 3 titik sensor parkir di bagian belakang Stop line sama yang terkategori cukup Di sini emblem Jazznya sudah tidak ada Jadi sudah kusam ya Lanjut di bagian sisi sebelah kiri Dari belakang Ini masih terkategori cukup Catnya ini banyak water spotting aja Jadi harus butuh dicuci poles lagi Baratan-baratan kasar pemakaian Ini masih cukup wajar sih Kalau menurut gue Ya sisanya sih ada beberapa renggang aja Di bagian bumper depan Kiri kanan depan belakang ya Dan ini ada beberapa bagian cat juga Yang sudah agak sedikit mengarat Oke sedikit kita cek di bagian interiornya Masih terkategori cukup sih Menurut gue interior masih oke Joknya ini trimnya masih oke ya Lalu untuk di bagian layout dashboardnya Ini masih cukup oke Head unit double din monitor seperti itu Dengan kondisi stir masih cukup baik Jadi interiornya masih cukup nih guys Kalau menurut gue Oke ini buat temen-temen yang tertarik dengan Honda Jazz Ada nih yang IDSI Di depan kita nih ada Jazz IDSI Automatic Transmission tahun 2006 Sayang pajak mati di bulan Januari 2019 kemarin Eksteriornya menurut gue C interior C mesin terkategori di C Dan ini di open cuma 50 juta rupiah Buat temen-temen yang tertarik Buruan langsung cek di Balele langsung guys Oke lanjut guys Ada mobil Xenia cuma 50 juta Seperti apa kondisinya kita langsung cek aja Oke guys di depan kita nih ada Daihatsu Xenia 1300cc Automatic Transmission tahun 2010 Warna hitam dengan kondisi pajak mati di April 2019 kemarin Eksteriornya katanya C interior C mesin terkategori di C Dan ini di open di 55 juta rupiah Kita langsung coba screening nih guys Dengan kondisi yang ada disini Untuk di bagian headlamp memang sudah kusam dan menguning seperti ini Bempernya kiri kanan ini ada baretan kasar ya Belum ada fog lamp disini Lalu untuk di bagian fender dan juga bempernya ini sudah cukup renggang Jadi ini sudah harus di repair lagi Banyak kusam di bagian bodinya Lalu di bagian cangkang spion pun juga sudah tidak ada nih Ini harus cari gantiannya Kusam ya di bagian catnya ini udah nge-mate banget temen-temen bisa ngeliat sendiri Karet di bagian pintu sebelah kirinya untuk kacang gak ada Ini sudah kayak milok aja nih Jadi sudah agak kudar Lalu untuk di bagian bempernya kurang presisi Ini di sebelah kirinya Nah ini adalah kondisi di bagian belakang guys Untuk di bagian atas sudah dipasangkan roof rail aftermarket ya Dan ini ada 4 titik sensor parkir di belakang Spoiler masih ada Viper masih oke Lalu di bagian back door ini agak sedikit kusam aja Ada beberapa baretan kasar juga di bagian bemper bawahnya Dan di bagian bemper sampingnya Sisanya sih masih cukup presisi untuk nut-nutnya yang sebelah kanannya ya Di bagian depannya ini juga masih terbilang cukup presisi nih guys Coba kita intip di interiornya Oke yang nyari Xenia Matic nih guys Ada di depan kita 1300cc interiornya sih masih terkategori cukup oke ya Untuk bagian dashboard ini masih oke Pelafon masih cukup lah Hanya butuh di salon-salon kecil Head unit masih single din Bawaan pabrikannya Dan untuk setir juga masih terkategori cukup ya Masih terlihat teksturnya Jadi untuk interior ini masih cukup oke sih Kalau menurut gue pada tahunnya ya Nah ini buat temen-temen nih Yang nyari mobil keluarga Nih ada nih harganya cuma 50 jutaan Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia Ini yang tipe XE ya 1300cc tapi otomatik nih guys Tahun 2010 Dengan pajak mati di April sayang nih 2019 kemarin Eksteriornya menurut gue C Interior C mesin terkategori di C Dan ini di open cuma 55 juta rupiah guys Jadi buat temen-temen yang tertarik Buruan cek di balai lelang Langsung nih guys Lanjut nih ada mobil merah Dan ini juga mobilnya kayaknya masuk di lot ya Karena sudah ada harganya Kita langsung cek aja Di depan kita nih ada Suzuki Swift guys Tahun 2006 nih Tipe GL automatic transmission Dengan pajak mati di Oktober 2020 kemarin Warna merah seperti ini Dan agak sedikit mengusam ya Eksterior menurut gue D Interiornya C Katanya mesinnya terkategori di D nih guys Di open di harga 50 juta rupiah Kita langsung screening aja Swift GL tahun 2006 Ini kondisinya sekali lagi otomatik Dengan kondisi di eksteriornya juga Ini agak kurang Kenapa? Karena sudah oplosan di bagian velgnya Di bagian bumper sebelah kanan depan Ini sudah X repair ya Ada bekas baut dan juga sudah renggang Catnya sudah mengusam Ada beberapa baret-baret kasar lah Di bagian bodinya Headlamp sih masih terkasih guri cukup ya Fog lampnya pun juga Lalu untuk di bagian sisi sebelah kirinya Dari depan sama Ada bekas X repair di bagian bumpernya Kita lihat ke belakang Untuk nut-nutnya masih cukup resisi Cuma di bagian sparkboard belakang Ada baretan kasar Bekasnya rempet Dan juga di bagian quarter dan bumper belakang sebelah kiri Sudah tidak presisi ya Harus repair body lagi Kita lihat di bagian kondisi belakang Stop lamp sih masih oke ya Ada defogger untuk kaca belakang Spoiler belum ada Wiper masih ada Untuk muffler sudah gantian Tapi ini catnya sudah cukup kusam sih Kalau menurut gue Dan belum ada sensor parkir Atau kamera mundur di bagian belakang Nih guys Ini kusamnya sudah terlalu sih Kalau menurut gue ya Jadi harus di repaint lagi Dan kondisi di bagian sisi sebelah kanan pun juga Ya catnya agak-agak harus butuh di rock lagi sih Kalau menurut gue ya Oke ya sedikit kita cek di bagian interior Interior ini masih terkategori C sih Menurut gue cuma harus butuh di salon lagi ya Tuas personalnya diganti dengan handle katana ya Jadi keren banget Dan untuk di kondisi head unit Sudah monitor double din Dashboard masih oke Pelafon masih oke Door trim juga masih cukup oke Jadi di bagian interior Bisa kita bilang Masih terkategori cukup oke guys Nah ini guys Yang tertarik Ada mobil compact ya Dengan kondisi Apa adanya di depan kita Dan di lelang Ini adalah Suzuki Swift GL Automatic Transmission Tahun 2006 nih guys Ada di balai lelangsun Warna merah Dengan kondisinya sudah kusam ya Pajak mati di Oktober 2020 kemarin Eksteriornya menurut gue C Arah ke D Interiornya masih cukup oke Masih terkategori di D Di open di harga 50 juta rupiah nih guys Cuman 50 juta rupiah Teman-teman berkesempatan mendapatkan Swift Di balai lelangsun ini Dengan mengikuti lelangnya Langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys Oke guys berikutnya nih Ada mobil yang juga baru datang di balai lelangsun Kita langsung screening aja Di depan kita nih ada Datsun Go Panca 1200 cc manual transmission tahun 2016 Warna putih dan kondisinya nih sudah discontinue Pajak mati di bulan Mei 2020 kemarin Eksteriornya C interior C mesin terkategori C Nanti kita screening lagi Ini di open cuman 50 juta guys Jadi banyak banget mobil Cuman 50 juta di balai lelangsun Untuk lelang event berikutnya Langsung kita screening Di bagian eksterior nih Sudah ada beberapa pergantian Di bagian kaki-kaki ya Velg ini sudah gantian dengan bannya juga Dan ini bannya kondisinya Masih kurang lebih sekitar 60%an Masih cukup oke Headlamp masih oke Dan bagian sisanya nih Bodinya masih cukup oke Beberapa kekurangan nih Ada di kusam di bagian sen Nah ini harus diganti Dan ini juga sudah di sticker Lalu untuk di bagian sisi-sisinya Si catnya agak sedikit kusam Ke quarter nih ada beberapa baretan juga Dan ada baret yang cukup dalam Ini harus di repair body Agak sedikit renggang ya Di bagian bumper dan quarter Belakang sebelah kanan Ya kalau kita lihat di sisi belakangnya Stop lamp masih terkategori cukup Ada dua titik sensor parkir Di bagian belakang Polosan belum ada wiper Tapi sudah ada spoiler ya Dengan kondisinya sih Masih terkategori cukup Sudah ada body kit di bagian belakang Kondisinya cukup terbilang sporty nih guys Lanjut di sisi bagian sebelah kiri Dari belakang nih Masih terkategori cukup sih Menurut gue Masih presisi untuk nut-nutnya Hanya saja di bagian cet aja nih Agak cukup mengusam ya Kalau gue bilang Dan ada beberapa renggang Di bagian bumper depan Kiri dan kanan Oke Kita langsung intip Di bagian interiornya guys Nah ini ada Yang membuat gue curiga Kita cek aja dulu Interiornya nih agak sedikit kusam Joknya ini Masih sarung sih Tapi sudah sobek-sobek Tapi door trim Plafon ini masih cukup ya Nah kita langsung mengarah ke arah Setir Setir ini Sudah dilakban-lakban seperti itu Jadi kayaknya airbagnya Kayak pernah keluar Cuman nanti kita Cek aja lagi Tapi untuk di bagian interior sih Sebenernya masih kondisi cukup ya Dan untuk di bagian Mobilnya ini Masih terkategori cukup Kalau menurut gue Walaupun sudah ada X repair Nah buat temen-temen yang tertarik Mobil 50 jutaan Ini langsung cek aja nih Ada Datsun 5-seater Yang kondisinya masih cukup oke Cuman di bagian interior Agak sedikit kusam Nah ini guys Mobil yang sudah diskontinue Direlang cuma 50 juta openbitnya Di depan kita nih ada Datsun Go Panca 1200cc Manual transmission Yang 5-seater ya guys Warna putih Dan kondisi baru datang nih Tahun 2006 nih guys Pajak mati di bulan Mei 2020 kemarin Eksteriornya menurut gue C Walaupun sudah ada beberapa X repair ya Tapi temen-temen nanti cek aja X repairnya di bagian depan Tulangan dan beberapa bagiannya Terus bagian interior Masih terkategori C dan kusam Ada indikasi Setirnya tuh pernah dilakban Jadi temen-temen mesti ngecek kembali Masihnya juga terkategori C arah ke D Kalau menurut gue ya Dan ini di open di 50 juta rupiah Buat temen-temen yang tertarik Buruan langsung cek di balai lelang sun guys Oke guys Ada lagi unit Datsun yang 7-seater Cuman kondisinya sudah agak mengenaskan Pernah kita review kemarin Gak apa-apa kita rilis lagi Nah ini guys Ada di lot nomor 1 untuk lelang berikutnya Ada Datsun Go Panca 7-seater yang tipe T ya 1200cc manual transmission Tahun 2016 juga Pajak mati di November kemarin 2019 Dan disini ada catatan tipe BPKB dan faktor berbeda Nanti harus cek dokumen kembali ya Nah ini eksteriornya menurut gue kurang Interiornya C Mesin terkategori C arah ke D Di opennya di 52 juta rupiah Kekurangannya langsung akan kita cek Di bagian kaki-kaki ya Sudah harus ganti bannya Bagian nut sebelah kiri Fender dan juga pintu depan sebelah kiri Sudah renggang parah ya Jadi temen-temen harus cek Di bagian eksterior pun juga Cetnya kusam banget Dan di bagian interior sih Masih terkategori cukup ya Kalau untuk di bagian sisanya Mesin ini masih terkategori C arah Cuman ke D ya Kalau menurut gue Ada beberapa renggang nih Di bagian bumper Di belakang sedikit agak kusam juga Lalu sisanya nih Ya sayang banget sih Kalau menurut gue Sudah lama terjemur aja Jadi kalau temen-temen tertarik nih Dengan mobil bahan seperti ini Dengan harga 50 jutaan Ini akan dilelang kembali Di balai langsung Dengan Datsun 7-seater nih Jadi kita hanya screening sedikit Karena sudah beberapa kali kita review Dan masih unsolved nih Oke Yang tertarik dengan Datsun 7-seater Di depan kita nih ada Datsun Go Panca T ya 1200 cc manual transmission Tahun 2016 Dengan pajak mati di November 2019 kemarin Eksteriornya kurang Menurut gue interior C Mesinnya terkategori C arah ke D Dan di open di harga 52 juta rupiah Yang tertarik temen-temen Langsung cek di balai langsung Oke guys Lest but not least Di sini ada mobil yang kemarin juga Masih unsolved di lelang kembali nih guys Kita langsung screening aja Di depan kita nih Ada Toyota Avanza S manual transmission Dengan kondisi pajak mati di Juni 2020 kemarin Eksteriornya kurang Interior kurang Mesin terkategori kurang sebenernya Dan ini sempat turun harga Dan akhirnya sekarang di open Di harga 60 juta rupiah Ini pernah beberapa kali juga kita screening Di bagian yang masalah itu adalah Di kaki-kaki ya Pertama Karena kaki-kaki sudah uplossan Kondisi banyak juga sudah Nggak layak pakai ya Ini sudah kalengan semua Baretan kasar di mana-mana Kusam di mana-mana Termasuk headlamp juga sudah Mengusam parah nih guys Lalu di bagian sisi sebelah kiri Dari depannya nih Teman-teman bisa lihat Kedua bannya sudah harus minta ganti Dan ada beberapa renggang Termasuk di bagian catnya nih Sudah sangat kusam Depan dan belakang Keseluruhan ya Interiornya nih cukup kusam banget Mesinnya terkategori Ya agak-agak kurang lah Kalau menurut gue Tapi ini akan direlang kembali Buat teman-teman yang tertarik Langsung aja cek di balai relangsun Kita hanya screening aja tadi Dari dua unit Datsun Dan si Avanza ini Langsung aja teman-teman Cek di deskripsi untuk website Untuk teman-teman bisa mendapatkan Link untuk informasi unit-unit Yang akan direlang di balai relangsun Oke ini list but not list ya Di depan kita nih ada Toyota Avanza S Manual Transmission tahun 2009 Warna hitam seperti ini Dengan kondisi pajak mati Di bulan Juni 2020 kemarin Eksteriornya menurut gue kurang Interiornya kurang Mesinnya kurang nih guys Dan ini di open Di harga 60 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Berluar langsung cek Di balai relangsun guys Oke guys Mungkin sekian aja Untuk informasi open house Dari balai relangsun Pada siang hari ini Semoga informasinya bisa menjadi Informasi yang valid Dan juga bermanfaat nih Untuk teman-teman semua Jangan lupa nih guys Dicek di deskripsi Ada informasi lebih lanjut Tentang balai relangsun Dan websitenya Jadi teman-teman bisa Ngelihat lengkap nih Untuk unit-unit Yang akan direlang di balai relangsun Di deskripsi video gue ini Ada websitenya Dan bisa ikut lelang Langsung online Dari websitenya guys Jangan lupa juga Follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Biar teman-teman mendapatkan Informasi feeds harian terbaru Dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa di like Dan di share Sebanyak-banyaknya Support terus video ini Dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax